Halo para pecinta drama Korea, selamat datang di channel KSTAR, kali ini mimin mau membahas, sedikit ulasan mengenai kabar ayu baru-baru ini. Penasaran? Ayo disimak guys. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan tentunya subscribe bagi yang belum. Kolom komentar, di akun Instagram Lee Jong Suk dan Ayu, dibanjiri ucapan selamat dari penggemar, usai keduanya dikonfirmasi berpacaran. Beragam harapan ditulis oleh para penggemar, salah satunya mendoakan hubungan Ayu dan Lee Jong Suk, langgeng sampai ke pernikahan. Sempat terungkap, lokasi kencan Lee Jong Suk dan Ayu saat liburan Natal tahun lalu, Tepatnya di Jepang, Lee Jong Suk dan Ayu menginap di Amanemu, Resor Mewah di Nagoya. Mereka menginap di sana selama 3 hari 2 malam. Tak hanya berdua, Ayu juga mengajak adiknya lho guys. Amanemu dikenal sebagai hotel pribadi yang jarak tempuhnya hanya 2 jam dari stasiun Nagoya. Jika dilihat dari luar, hotel ini memiliki gaya tradisional. Untuk menginap di tempat itu, pengunjung harus menyiapkan dana, setidaknya 2,5 juta won atau kisaran 30 juta rupiah. Jadi apabila menginap selama 3 hari 2 malam, Lee Jong Suk dan Ayu, harus membayar kurang lebih 10 juta won atau sekitar 122 juta rupiah. Kabar jalinan asmara Lee Jong Suk dan Ayu masih hangat dibicarakan? Bahkan video lama dari kedua bintang itu, kini banyak beredar di media sosial. Salah satunya adalah video lama Ayu, yang mengungkap jika dirinya sangat mudah cemburu terhadap pasangan. Lalu ingatkah kalian, pada drama Jong Suk yang berjudul Big Mouth? Di dalam drama Korea tersebut, Jong Suk dipasangkan dengan Yuna SNSD, mereka sepasang suami istri yang terlibat dalam sebuah kasus besar. Sebelumnya para penggemar kecewa, karena tak ada satupun adegan ciuman untuk pemeran utama. Nah ketika kabar Lee Jong Suk dan Ayu beredar, para penggemar langsung berpendapat, kalau Jong Suk sengaja menjaga perasaan Ayu, saat dirinya berperan sebagai Chang Ho di drama Big Mouth. Lalu bagaimana tanggapan kalian, terkait hubungan keduanya? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar, sekalian like dan share video ini ya guys.